Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Uniro Project Motor Sport Retro Yamaha yaitu Yamaha XSR155 dapat warna baru Tidak henti-hentinya, Yamaha memanjakan konsumen dengan menghadirkan produk dengan pilihan warna yang variatif Karenanya, Yamaha selalu menyuguhkan sesuatu hal yang baru Gunanya untuk memenuhi keinginan konsumen Indonesia Seperti yang ditampilkan dari Yamaha XSR155 dengan warna terbarunya Yang diperkenalkan di bulan Mei ini Warna matte green XSR155 menjadi pilihan terbaru Bagi para penggemar motorsport heritage yang kian populer di market tanah air Yamaha XSR155 matte green dipasarkan seharga Rp36.580.000 on the route Jakarta Apalagi, Yamaha XSR155 ini mendapat gelar best sport retro dari penghargaan automotive world 2021 Dan ini dapat menciptakan lifestyle bergaya nature bagi penggemarnya Pak Antonius Widiantoro selaku manajer public relation IRA dan komuniti PT Yamaha Indonesia Motor Facturing mengatakan Sejak diluncurkan di akhir tahun 2019, Yamaha XSR155 makin digemari konsumen karena keunggulan desain retro yang dipadukan dengan fitur dan teknologi modern Tahun ini kami melakukan perubahan warna terbaru agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan Selain itu, guna memenuhi keinginan mereka yang ingin tetap menjaga lifestyle bahkan saat berkendara ke tempat-tempat bertemakan nature Yamaha XSR155 matte green ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk tampil beda saat mengeksplorasi keindahan alam dan menambah kepercayaan diri past riding Berangkat dari konsep wonderless nature yang berkaitan erat dengan keinginan berkelana sejauh mungkin ke banyak tempat bernuansa alam Menginspirasi lahirnya warna matte green XSR155 Tentu, warna ini juga mendukung konsep produk XSR155 Born to be Free Yaitu memberikan kebebasan dan memenuhi hasrat mengembara para bikers Dengan tetap mempertahankan tampilan berkendara yang stylish Untuk menambah gaya sesuai karakter, pengguna XSR155, Yamaha pun menyediakan aksesoris tipe sport heritage, track version, dan cafe racer Kualitas aksesoris resmi yang disediakan Yamaha sesuai dengan ukuran dan bentuk motor atau bisa dibilang presisi Yang sudah melalui serangkaian tes uji dan plug and play Saat ini untuk aksesoris Yamaha XSR155 sudah bisa dipesan di dealer-dealer resmi Yamaha Informasi selengkapnya terkait Yamaha XSR155 teman-teman bisa kunjungi websitenya Yamaha Indonesia ya Yamaha XSR155, motor sport heritage dari Yamaha ini adalah simbol atau ekspresi tren gaya hidup Dan refleksi dari nilai kreativitas tanpa batas Dengan perpaduan nilai warisan masa lalu serta sentuhan teknologi masa kini Yamaha XSR155 diakini mampu menyuguhkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan Melalui tampilan desain motor berkonsep sport heritage yang tak lekang oleh waktu Fitur riding modern serta performa mesin yang handal dan bertenaga Tampilan klasik modern pada Yamaha XSR155 diwujudkan melalui beberapa sentuhan di berbagai sektor Mulai dari model tanky drip shape yang mampu mendukung kenyamanan saat berkendara Penggunaan jog single seat dengan desain klasik yang stylish Lalu desain lampu depan dan lampu belakang yang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern Sampai keberadaan full LCD digital speedometer bergaya retro Yang telah dilengkapi dengan multi-information display Sementara pada bagian kaki-kakinya, Yamaha XSR155 sudah mengadopsi suspensi up set down Yang tidak hanya memberikan kesan gagah pada motor, namun turut meningkatkan handling saat berkendara Selanjutnya, untuk bagian bannya, model ini menggunakan ban berjenis dual purpose Yang dirancang untuk mobilisasi di berbagai kondisi jalan Dengan ukuran 110x70 di bagian depan dan 140x70 di roda belakang Selanjutnya, ke sektor jantung pacu Yamaha XSR155 hadir dengan mesin full injeksi berkapasitas 155 cc SOHC, 4 langkah, berpendingin cairan yang telah dilengkapi dengan teknologi VVA Sehingga mampu menghasilkan tenaga sebesar 14,2 kW pada putaran mesin 10.000 rpm Dan torsi puncaknya mencapai 14,7 nm pada putaran mesin 8.500 rpm Selain itu, motor ini juga telah memiliki fitur assist dan slipper clutch Yang membuat kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan gigi pun lebih halus Dengan hadirnya warna matte green Jadi, untuk Yamaha XSR155 ini ada 3 pilihan warna Yang pertama, ada warna matte black Yang kedua, ada warna matte silver Dan yang ketiga, ada warna matte green itu sendiri Oke, kalau menurut teman-teman gimana nih Dengan warna baru dari Yamaha XSR155 Tolong tulis jawabannya di kolom komentar Kalau menurut gue, bagus banget Soalnya warna matte green itu jarang ada ya di Indonesia Selain itu, dengan adanya warna baru ini Teman-teman yang mau beli Yamaha XSR155 Jadi ada lebih banyak pilihan warnanya Oke, gue rasa cukup sampai disini saja Untuk informasi mengenai Yamaha XSR155 Warna terbaru, yaitu matte green Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya Untuk menonton video gue Apalagi yang sampai habis Terima kasih banget Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus, kalau ada masukan atau saran buat konten atau buat channel gue Teman-teman bisa bantu komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru dari channel ini Atau teman-teman bisa juga nih Follow instagramnya di Atunuroproject Karena biasanya sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dahulu di instagram Jadi di instagram nanti bakalan lebih up to date Oke deh, itu aja Thank you semuanya Sub indo by broth3rmax